Intro Sahabat kece, kabar mengejutkan datang dari dunia bulu tangkis Indonesia. Tunggal putri peringkat 33 dunia, Fitri Ani, mampu menembus ke babak final Thailand Master 2019. Dan Fitri menjadi satu-satunya wakil Indonesia mulai dari babak semifinal, setelah wakil sektor lain hanya mampu bertahan sampai babak perempat final. Firman Abdul Holik kalah dari tunggal putra China Lu Guangzhou di susul ganda campuran Alvian Giska yang kalah 2-1-12-2-2-20 dari Chan Pengsun, Goh Liu Ying, pasangan ganda campuran unggulan satu asal Malaysia. Pasangan ganda campuran lainnya yang mengalami nasib sama adalah Akbar Wini yang hanya mampu bertahan sampai perbat final. Langkah Fitri Ani di Thailand Master 2019 ini sebenarnya tidak mudah. Bahkan sejak babak pertama, Fitri sudah menjalani laga 3 game. Di babak pertama, Fitri Ani bahkan nyaris kalah dari pemain Malaysia Li Yingying setelah tertinggal cukup jauh saat Li sudah game poin 13-20. Namun Fitri mampu menikung pemain yang sudah 2 kali di kalahkannya tersebut dan lolos ke babak kedua dengan skor 18-21, 2-1-9, dan 2-3-2-1. Kejutan luar biasa juga mampu diberikan Fitri Ani dengan menundukan unggulan pertama asal Thailand, Li Chaun Jindapol. Setelah unggul meyakinkan di game pertama, 2-1-10, Jindapol mampu mengungguli Fitri Ani di game kedua dengan 17-2-1. Dan babak ketiga, Fitri yang terlihat lebih lincah dari footwork dan keuletannya ini mampu mengakhirinya dengan kemenangan 2-1-16 dan lolos ke babak perempat final. Di babak delapan besar, pemain tunggal putri nomor 2 Indonesia ini ditantang pemain yang sedang naik daun dari Singapura, Yeo Jiamin. Setelah unggul di awal-awal, Fitri tertikung di game pertama dan kalah dari Yeo Jiamin 14-21. Di game kedua, serangan-serangan Fitri mulai mengumpulkan poin dan unggul 2-1-15. Fitri memastikan lolos ke babak semifinal setelah unggul di game penentuan, yaitu 2-1-18. Laga semifinal kembali tidak mudah dijalani Fitri Ani. Melawan pemain asal Hong Kong yang sudah berpengalaman, Beng Joy Kwan, Fitri harus kalah duluan di babak pertama dengan skor 12-21. Dan Fitri sukses mengulang babak-babak sebelumnya dengan bangkit dan terus menyerang tanpa menurunkan tempo. Dengan keuletan Fitri, mengantarkannya lolos ke babak final setelah mengakhiri game kedua dan ketiga dengan kemenangan 2-1-19-2-1-16. Iya, dengan kemenangan ini Fitri menjadi satu-satunya wakil di final yang akan menghadapi tuan rumah lainnya, busanan Ong Bang Rung Pan, pemain peringkat 29 dunia. Harapan Fitri Ani untuk memenangkan laga final pun cukup terbuka, mengingat Fitri berhasil mengalahkan busanan pada laga terakhir di Korea Master Super 300 pada akhir tahun lalu. Fitri Ani menang 2-1-18, 2-1-21, dan 2-1-11. Dan secara head-to-head, Fitri unggul 2-1. Namun, dengan busanan tampil di hadapan publik sendiri, tentu ini akan menjadi pertandingan yang sangat seru. Iya, kita lihat pertarungan mereka, apakah ini akan menjadi pembuktian seorang Fitri Ani yang belakangan terus mengalami penurunan prestasi dan kembali menemukan pola permainan, ritme, dan kepercayaan diri yang tinggi di awal 2019. Apapun hasilnya, Fitri Ani sudah membuktikan kalau ia mampu menembus babak final dan berhasil mengalahkan para unggulan. Dan semoga pengalaman ini terus menjadi hal positif yang Fitri ambil untuk terus menunjukkan peningkatan di laga-laga selanjutnya. Sekali lagi, congratulations, Fitri! We love you! Sub indo by broth3rmax